Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hidayatul Putri dengan BP 20.10.71.1007 mahasiswi jurusan ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina baru-baru ini untuk memenuhi sebuah tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer yang diampu oleh Bapak Yudi Andoni SSMA Sebelum kita membahas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sekarang ini kita mundur dulu untuk melihat bagaimana sejarah hubungan antara Rusia dan Ukraina beberapa tahun kebelakang Singkat cerita, tahun lalu Vladimir Putin menerbitkan sebuah tulisan yang intinya dia bercerita bagaimana Rusia dan Ukraina itu menurutnya berasal dari lumpun kebudayaan yang sama Jadi, Rusia dan Ukraina itu ibarat saudara sebangsa, yaitu bangsa Slavia Apalagi mereka pernah tergabung di negara besar bernama Uni Soviet Sampai akhirnya, pada tahun 1991, Uni Soviet pecah dan akhirnya Ukraina memerdekakan diri sebagai negara yang independen pada Agustus 1991 Seiring berjalannya waktu, banyak negara-negara dekat Rusia ikut bergabung dengan NATO NATO adalah aliansi militer antar negara-negara Eropa yang terdiri dari negara Amerika dan 27 negara lainnya Latar belakang sejarah dibentuknya NATO tak terlepas dari persaingan Blok Barat dan Uni Soviet Negara-negara pendiri NATO alias anggota NATO awal yaitu adalah Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luxembrah, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat sendiri Gagasan awal pembentukan NATO dicetuskan oleh Inggris dan Perancis yang khawatir akan ketegangan politik pada awal Perang Dingin Di sisi lain, Amerika dan negara-negara Eropa khawatir akan adanya ambisi ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur Makanya, negara-negara Barat bersatu membuat sebuah aliansi militer raksasa untuk menjadi penanding Uni Soviet Yaitu NATO yang didirikan pada 4 April 1949 NATO dan Uni Soviet ini perang dingin selama puluhan tahun yang dijalankan doat propaganda politik dan ekonomi Dan dengan Ukraina sendiri, sudah banyak penduduk di sana yang memihak Barat, yaitu Amerika Serikat, yaitu NATO Makanya dulu, Presiden Viktor Yanukovych yang menjabat dari tahun 2010 sampai tahun 2014 Yang memihak kepada Rusia, dilengsarkan dengan diadakannya demo Euromaidan Atau rentetan unjuk rasa dan kerusuhan sejak Presiden Yanukovych menolak bekerjasama dengan Uni Eropa Akibatnya, pada tahun 2014, Rusia marah dan melebut sebuah bagian selatan wilayah Ukraina, yaitu Crimea, untuk tetap memiliki pengaruh di sana Dari situlah hubungan antara Rusia dan Ukraina semakin buruk Tahun 2019, Volodymyr Zelensky mendapat kepercayaan menjadi Presiden Ukraina Masa pemerintahan Volodymyr Zelensky ini didominasi oleh kelompok pro-barat Akhirnya, Ukraina makin dekat dengan Uni Eropa dan NATO Melihat hal itu, Putin menjadi tidak nyaman Mungkin bisa disebut Putin tidak ingin kehilangan pengaruhnya atas Ukraina Karena jika kehilangan pengaruhnya atas Ukraina, sama berarti potensi lenyapnya banyak hal Termasuk kekuatan ekonomi Jadangan minyak dan gas di Ukraina contohnya Masing-masing 395 juta barel dengan 349 miliar meter kubik Ukraina juga memainkan peran yang strategis sebagai penyalur gas dari Rusia ke Eropa Pada November 2021, Rusia mengerahkan 100 ribu lebih pasukannya ke perbatasan Rusia dan Ukraina Dan Presiden Vladimir Putin menuntut beberapa permintaannya Di antaranya, NATO mesti menarik pasukan dan senjatanya dari negara-negara dekat Rusia Dan NATO tidak boleh memperluas wilayahnya di Eropa Timur Permintaan itu jelas tidak akan diterima oleh pihak sekutu Nam memperlukan janat dan obatnya Bokina, NATO dan kebun atau Pi'an Selamat menikmati. Напичканы оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Мы что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом? Я считаю необходимым принять уже давно назревшие решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали многие оболвания нацистской националистической пропаганды. А кто-то сознательно, конечно, пошел по пути Бандеровцев, других приспешников-нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны... Mirисне, влаупun sudah ada ajakan untuk bergabung dengan NATO, sayangnya Ukraina sendiri belum resmi menjadi anggota NATO. Jadi, secara perang dan pasukan, Ukraina belum mendapat bantuan apa-apa. Russia masih terus menyerang Ukraina. Sejumlah media melaporkan pertempuran ini kini semakin intens di kota-kota dalam negeri Presiden Zelensky itu. Berikut perkembangan terbaru yang perang Rusia di Ukraina, yang dikutip dari AFP. Pertama, rencana evakuasi. Rusia mengatakan akan membuka koridor kemanusiaan mulai selasa pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 7 pagi waktu setempat. Ini akan memungkinkan warga sipil mengungsi dari beberapa kota Ukraina, termasuk ibu kota Kiev dan kota pelabuhan Mariupol. Rencana ini juga memaparkan daftar rute evakuasi dari Kiev serta Mariupol, Kariv, dan Sumi, yang semua wilayahnya telah berada di wilayah serangan Rusia dalam beberapa hari terakhir. Namun, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menuduh Rusia menggagalkan evakuasi warga sipil melalui koridor kemanusiaan dengan menggunakan tank, peluncur roket, dan ranjau. Terima kasih telah menonton! 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 mereka berasal dari satu rumpun ras yang sama. Tetapi bukan berarti Putin bisa menyerang Ukraina secara besar-besaran karena yang menjadi imbasnya adalah Ragnat. Sementara itu Indonesia mengambil sikap atas terjadinya perang tersebut Presiden Jokowi Dodo menyedukan untuk menghentikan perang melalui akun Twitternya dikutip dari kompas.com tuitan Jokowi disampaikan secara singkat tanpa memberi konteks kondisi perperangan Sementara itu Jurubicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Tengku Feizalsyah mengungkapkan empat sikap pemerintah terhadap konflik di wilayah tersebut Sikap yang diambil Indonesia diantaranya mengecam segala tindakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan negara Ada empat poin empat butir poin yang kita sampaikan Saya bacakan saja butir pertama Prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan Kedua menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara Tiga menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai Empat KBRI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontinjenis yang telah disiapkan Dalam banyak kasus konflik regional maupun global pemerintah Indonesia selalu menyeduhkan perdamaian antara pihak yang berkonflik tanpa menuduh atau memihak salah satu pihak Namun melihat implikasi konflik Rusia dan Ukraina ini Indonesia agaknya juga perlu mempersiapkan diri akan dampak keamanan yang dapat terjadi sekaligus melihat celah yang dapat dimanfaatkan dari segi implikasi ekonomi Peran yang bisa dilakukan Indonesia untuk menghentikan perang ini mungkin adalah dengan menjadi penengah antara kedua negara ini Karena Indonesia tidak memiliki kepentingan langsung terhadap konflik yang terjadi di sana Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konflik yang terjadi di Ukraina ini Jika banyak kesalahan-kesalahan kata maupun sikap yang terjadi mungkin itu adalah murni dari kesalahan saya Jika banyak materi yang kurang itu murni juga dari kesalahan saya Saya tutup dengan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!